Yang kemudian pemecatan 13 distrik itu, 13 PPD itu, untuk yang mana itu? DPR juga kan itu? Untuk di puncak ya, Kabupaten Puncak itu? Ya, yang mulia terkait pemecat 38 PPK itu... 13 ya, 13 PPD ya, yang dijemput itu ya? Terus kemudian dipecat itu 13? Dari KPU ya? Ya, itu termasuk yang untuk pemilihan DPR itu? Ya, ini kan semua. Terkait dengan pemilu, maka semua DPR, Presiden, Wakil Presiden juga semua. Kan yang penyelenggarannya satu. Oke, ya itu artinya terkait ada peristiwa pada waktu itu ya? Terkait dengan DPR RI, sesuai dengan dalil yang dimasukkan, tidak ada bu. Kemudian 13 PPD ini memang belum menyelesaikan hasil rekapnya? Coba dijelaskan. Ya, baik yang mulia. Pada waktu itu kami tanya kenapa di Kabupaten Puncak itu lambat dalam proses rekapitulasinya. Jadi KPU Papua Tengah menyampaikan bahwa ada 13 distrik ini yang seolah-olah menahan-nahan proses rekapitulasi, sehingga sudah diingatkan dan dilakukan supervisi, monitoring, dan pengarahan pada akhirnya. Karena memang menurut kami, ya menurut KPU di sana, itu kinerja mereka sangat parah. Sehingga akhirnya diambil alih oleh KPU dan mereka diberhentikan. Hasil rekapnya yang menyelesaikan siapa? Hasil rekapnya yang menyelesaikan itu KPU Kabupaten Puncak. Hasil rekapnya mulai dari C atau langsung ke D itu? Informasinya demikian pada waktu itu. Oke, buktinya sudah ada itu ya? Yang T7 itu ya? Iya. Oke. Cukup, bro? Baik. Yang mulia, silahkan. Tadi, Bapak Mas Luh, atau KPU, alasan pemecatan berapa orang tadi, penggantian. Ya, Yang Mulia, alasannya? Alasannya kalau mereka memang tidak bekerja dengan baik, dan bahkan tidak ada niatan baik untuk menyelesaikan rekapitulasi. Informasi yang kami peroleh demikian. Oh. Bukan ada kerusuhan seperti yang lain kemarin itu? Ya, persoalan kerusuhan itu kan kalau seandainya memang bekerja dengan baik, tentunya akan melanjutkan. Ya, baik. Cukup, Yang Mulia. Ya. Ya, baik. Ya, baik. Ya, baik-baik. Terima kasih.